Men, denger-denger nih ya cuy ya Baru kemarin kalo gak salah gue atau lusa kemarin gitu kan Ada berita bahwasannya ada gempa gitu di Jawa ya Kalo gak salah gue Jawa Timur gitu Dan tempatnya itu di Malang ya kalo gak salah gue gitu kan Atau ya sekitar-sekitar situ lah gitu Nah temen-temen gue nih yang bukan di Malang aja tuh ngerasain gempa gitu Gue juga gak tau nih spesifikasinya di daerah mana aja yang ngerasain gempa Kalo misalnya kalian ngerasain bisa komen di bawah ya cuy ya Nah jadi disini gue dapet berita bahwasannya ada gempa gitu kan Dan gue juga udah komen di video gue sebelum-sebelumnya Gue bilang kayak tolong stay safe lah buat kalian semua yang berada di zona-zona yang ada gempanya Tolong stay safe, siap siaga, jangan sampe lalai gitu Gue juga udah bilang kayak gitu Nah tiba-tiba disini pas gue lagi baca-baca berita nih Tiba-tiba ada prediksi gitu Yang bikin khawatir bagi masyarakat-masyarakat dan warga-warga gitu Ya prediksi yang mengatakan bahwasannya bakalan ada gempa dengan skala riter yang tinggi banget Dan katanya bakal ada potensi tsunami Ya Allah ya Rabbi Gue kaget gitu Dan disini kita bakal ngebahas beritanya dan gue pengen kalian tuh jangan terlalu panik lah cuy ya Yang penting tuh siap siaga tapi tidak panik Dan juga disini gue bakal kasih lah ke kalian semua Ada preset-preset bangsat nih ya Dari editor-editor berkelas konten gitu Gue kesel men subah dah Jadi mereka bikin lagi nih preset-preset tai gitu loh Jadi kayak pray-pray for gitu Tapi pake-pake skill editing mereka gitu ya Allah Yo howl mancom Balagi Baru gue spiras dan Ya Oke temen-temen Tolong stay safe ya mennya Tolong siap-siaga juga gitu Nah jadi disini kita bakalan coba untuk ngeliat gitu kan Dan juga gue pengen bilang Jangan sampai ada korban jiwa Amin dah Insya Allah Jangan sampai ada korban jiwa cuy oke Jadi kita bakal langsung aja ke beritanya men Let's go Oke men Jadi disini kita bakalan ngeliat beritanya gitu kan Tapi sebelum kita ke beritanya Kita bakal lihat dulu separah apa sih Gempa yang kemarin gitu kan Karena kalau gak salah gue itu beritanya kemarin Kalau gak salah ya Atau lusa kemarin Nah kita bakal lihat nih Gimana berita Gimana beritanya Gimana Parahnya gitu ya Runtuh-runtuhan bangunan-bangunannya gimana gitu Langsung kita buka videonya Nah ini dia nih ya Langsung aja kita coba denger ya cuy Gempa bermagnitudo 6,7 Mengguncang Kabupaten Malang Jawa Timur Dan sekitarnya Oke Sabtu ya Oke coba kita play nih Ya Allah ini roboh gitu Robohnya lumayan loh men Lebih seletnya ya Kita next lagi coy Oh ini nih pas lagi gempa ini Ini di mall kali ya cuy Lagi di mall rame-rame gitu kan Karena juga sekarang udah mau bulan puasa gitu Satu kali orang-orang tuh Berebut-berebut lah Beli-beli bahan-bahan makanan Persiapan Ramadan gitu Kan wajar sih Biar rame gitu Wajar men Maksudnya yang mall rame itu wajar Cuman Tiba-tiba gempa kayak gini kan Panik juga cuy Tuh Oke kita next ya cuy Nah ini juga nih Ini juga masjid Bapak ibu Ini kondisi masjid Ya Allah roboh loh atasnya Gempa Barusan Kondisi masjid Gede ya mennya berarti gempanya tuh lumayan mengguncangnya gede tuh Sampai roboh kayak gini loh atasan masjidnya Buka beberapa gerintang Rontop Oke Ya Allah bisa gini dong Wah anjir Kasur loh ini Kalau ada orang tidur disini jatuh batu batanya Eh anjir gue serem sumpah Gue serem ya Allah Astaga Separah ini kah Ya Allah buat kalian semua yang tinggal disana Tolong stay safe ya Gue bener-bener nih cuy Takut gue sumpah Ya ampun Sudah lebih gini cuy Ih ya ampun nih Bisa liat nih sampe kayak gini men Ini kayak Ya Ini kayak roboh ditabrak apa gitu loh Robohnya ngeri eh cuy Hmm ya ampun sampe retak-retak nih Ya Allah ini kalo jatuh roboh semua Sumpah Astaga Bener apa ini cuy Ini bener apa nih Ini dirumah sakit loh men eh Dirumah sakit aja sampe kayak gini Gimana pasiennya bos Assalamuala Nadiem Bancang Korban Ya Allah Dalamnya Pak As Roboh Segitunya loh Keadaan toko nih Sampai koyong ini Buantar tenang Gimana Ya Allah Ya ampun Kasian cuy Sumpah 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 Ngeri banget men Oke Kita udah siap ya cuy Yang ngeliat yang video-videonya gimana Dan kita bakal liat nih Ada berita Bahwasannya Waspada Gempa Gempa Dasyat 8,7 Skalariter Dan potensi tsunami Di Jawa Nah ini nih Gue kadang suka kesel Kalo berita-berita kayak gini Disebarin Sebenernya ada baiknya juga sih Buat kita siap siaga gitu kan Cuma kalo misalnya dibilang kayak gini Orang-orang jadi pada takut men Walaupun nih Belum tau ya kapan gitu kan Masih dibilang waspada Doang gitu Cuma kita baca dulu men Gimana beritanya gitu kan Hal tersebut diungkapkan Pakar gempa ITB Oke Dilansir dari suara ya Menurutnya kemungkinan terburuk Gempa tersebut berkekuatan 8,7 Oh ini kemungkinan terburuk ya Bukan berarti bakal terjadi juga Masih kemungkinannya doang gitu Dan berpotensi tsunami gitu Untuk itu dirinya Meminta masyarakat Mewaspadai potensi dan risiko Terjadi gempa besar ini Dengan mempersiapkan Jalur evakuasi ke daerah Yang dianggap aman Oke Jadi disini katanya Kemungkinan terburuk itu Bisa jadi gempa berkekuatan Di atas 8 Atau tepatnya 8,7 selariter ya cuy Itu udah hampir 9 SR loh men Gila cuy 9 SR itu udah kayak Ya Allah Itu udah hampir-hampir deket Kiamat juga cuy Tinggi banget cuy Sumpah dah gue bilang juga Oke jadi intinya disini Katanya ada peringatan Kayak gitulah Waspada lah gitu kan Oke Tapi disini gue pengen bilang sama kalian Sebelum kita lanjut ke Editor berkelas Ini gitu kan Sebelum kesana Kita bakal bilang dulu ke kalian semua Bahwasannya Tolong ya cuy Kalian boleh nih Waspada boleh gitu kan Maksudnya kayak siap-siaga Waspada Mempersiapkan diri tuh boleh Cuman jangan panik ya cuy Karena kalau misalnya kalian panik nih men Ketika kalian sudah menentukan Gimana nanti kalau misalnya ada gempa Tapi tiba-tiba kalian panik Itu semua hilang men Planning-planning persiapan kalian Waspada kalian hilang Karena kalian panik gitu Jadi ya Boleh Takut tuh boleh Cuman jangan sampe panik gitu Jadi ya Gue disini bantu doa juga Buat kalian semua yang ada disana Semoga Jangan sampe ada korban jiwa Gitu kan Kalau misalnya udah ada korban jiwa disini Ya gue minta tolong lah Semoga keluarganya bisa Menerima lah gitu kan Semoga bisa lapang hati gitu Lebih bersabar Gitu kan Tapi semoga aja Semoga semoga banget nih ya Kedepannya jangan sampe ada korban jiwa lagi cuy Oke Kita udah siap bahas berita yang ini Dan gue pengen bilang sama kalian juga Stay safe ya Karena kita udah mau bulan ramadhan Jadi harus lebih senang Kita menerima bulan-bulan ramadhan cuy Harus lebih bahagia gitu ya Karena bulan ramadhan itu Bener-bener bulan yang suci cuy Oke Udah siap ceramahnya ras Sudah Oke Nah sekarang kita bakal liat Preset-preset yang ada disini men Ya Allah Ini gue kesel banget ya men Coba kita liat aja dulu kali ya Preset pray for gempa Di Malang, Jawa, Surabaya Gitu Nangis Yalan lu Nangis doang Tapi gak bener-bener nih Gue yakin ya cuy Biasanya gini-gini cuman pamer skill doang bos Gue yakin banget nih Kita play Oke Maksud gue gini loh Ya Allah Maksud gue gini loh Ini berkali-kali gue ngomong di video Ketika gue mengreaction Video-video editor berkelas Hmm gitu kan Sering banget gue ngomong kayak gini Kalo misalnya Kalian pengen bilang nih Pray for apa gitu Boleh Gak pernah melarang orang untuk berdoa yang baik-baik Gak pernah Cuma masalahnya Kenapa anda mengatakan hal itu dengan editing gitu Buat apa permasalahannya itu buat apa coy Maksudnya ini konsepnya apa Ketika anda ngezoom kesini itu Apakah ada konsep yang sama dengan gempa tersebut Apa jangan-jangan jiduk-jiduk itu sebagai anggapan ibarat gempa gitu Kan enggak juga men eh Maksud gue ini ngapain dia zoom-zoom kesini buat apa Kalo misalnya dia ngedit kata-kata doang nih Kata-kata kalimat doang Kalo misalnya dia edit doang tuh kayak pray for apa gitu Kan tanpa ada jerak-jiduk Masih wajar gitu Cuman disini lo bisa liatnya editingnya pun gak jelas nih Tuh Kenapain sih Dengan lagu yang remix Dengan blink-blink-blink-blink kayak gitu Tuh buat apa Kok heran deh zumba Orang denger ini bukan sedih men Ujung-ujungnya bukan sedih Kesel gitu loh Dan orang-orang yang kena gempa disana Bukannya ikut kayak ngerasa terharu gitu Bukan Malah pengen lu juga ngerasain gempa men eh Karena orang-orang pada kesel Pasti ngeliatnya bos Ya Allah dah Liat nih Nih gue tunggu nih Apakah ada kalimat pray fornya ada gak nih Coba kita liat nih ya Dari videonya ada gak Gak ada kan Gak ada kan Konsepnya apa Ini gambar juga belum tentu Gambar gempa malang nih gue yakin Belum tentu nih gambar yang dibelakang ini Gambar gempa malang belum tentu nih Cuman tulisan pray for malangnya aja kan gak ada Kesel gue ya Allah deh Oke kita next ya Minah Semoga aja nih ada nih kalimatnya nih Tuh Apa gitu loh maksudnya apa men Sesuaiin sama lagu gitu Ngebeat sama lagunya Buat apa Masalah itu buat apa Anda itu mau Pengen berdo Atau pamer skill Gue lempar loh ya Kalau ada barang gue lempar Orang-orang yang ada penyakit Apa gitu yang gak bisa ngeliat Blink-blink malah jadi ada penyakit Gara-gara nonton video ini Banyak tuh orang-orang pusing Kalau ngeliat editan-editan gitu Banyak gitu Nah sekarang pertanyaan gue itu Video elu nih Mendatangkan kemudaratan Atau kebaikan Lu udah bikin orang pusing juga Ngeliat editan lu yang Ngeblink-blink kayak gini Jeduk-jeduk gak jelas Kemudaratannya lebih banyak gitu Udah gitu gak ada tulisan Preformalangnya lagi Liat tuh Kesel gue lama-lama Gue bantu dislike an Coba kita lihat komentarnya nih guys Saat mati bukannya ditahlilin Tapi dipestain Di Jeremix Di rumahnya bener Amin dah Amin Amin banget nih Orang-orang bikin kayak gini Semoga pas meninggoy nih eh Wah bikin jeduk dong Anaknya bikin jeduk dong Buat bapaknya yang meninggoy gitu Misalnya bapaknya yang bikin editor berkelas ini kan Mampus lu Yang mati lu Dalam keadaan jeduk lu Mati gini-gini Wego Kejang-kejang Astagfirullah Miris malah dibikin jeduk-jeduk Emang udah kayak gini Emang gak jelas gitu Jadi intinya udah lah ya Cie Kita lihat video-videonya Mungkin gak terlalu banyak lah Video kali ini Jeduk-jeduknya kan Tapi Alhamdulillah lah ya Udah agak berkurang lah Dari awal-awal gue reaction gitu kan Karena mungkin udah banyak yang sadar juga Cuman sekali lagi gue bilang Sama kalian semua nih ya Cie Kalau misalnya kalian ingin Mendoakan orang lain Gak usah melalui video Yang dibuat jeduk-jeduk Lu boleh bikin video Berdoa untuk orang lain? Boleh Cuman yaudah Bikin aja dengan lagu Yang bener-bener lagu sedih Yang menghayati gitu Bukan lagu-lagu DJ Yang diremix Dengan jeduk-jeduk Dan bling-bling yang gak guna Gitu loh Itu doang gitu Kalau misalnya itu ada konsepnya Kalau misalnya itu masuk Kedalam konsep videonya sedih Itu boleh Cuman masalahnya videonya Gak ada konsep sedih sama sekali men Malah kayak seneng gitu Gara-gara ada gempa Dia bikin dia rame Viewsnya dia seneng gitu Kan yang ujungnya bego gitu kan Jadi disini gue bilang sekali lagi Tolong banget nih ya Buat kalian semua Editot Editot perken tot ya Tolong ya Cie Jangan bikin-bikin kayak gitu lagi Kalau misalnya ada berita-berita gitu Gue tolong banget Minta tolong banget nih Serius dah Itu bukan berdoa Itu bukan pray-pray for Bukan tuh Itu udah lebih ke arah Nyari perhatian Caper ya Cie Tolong ya Cie Jangan lagi men Oke Yaudah guys ya Mungkin sekitar video ini Jangan lupa subscribe Dan Semoga nih ya Editot perkelas ini Bisa lebih dikasih wawasan lah gitu Hidayah lah gitu Supaya bisa lebih mikir ya Sekitar video ini Jangan lupa subscribe Bye